Hei Pals, Riko Pals disini, dan selamat datang di channel saya. Di video kali ini aku ingin membahas lagi tentang Harvest Moon Back to Nature, dan kali ini ada yang request, katanya mau membahas tentang ikan, ya ikan, fish. Kalau dilihat di gambar, disitu ada gambar ring malaikat di atasnya ya, ikan juga, atau di bawah dari domba, di ikan juga. Nah, aku akan menjelaskan secara rinci mekanisme merawat dan katakanlah lebih tepatnya karena ikan, ya. Nah, begini, ke video. Nah, aku akan menjadikan angka 1 musim semi itu sebagai patokan, dan ini aku akan memberikan contoh. Nah, awal mula aku akan memberitahu tentang cara membesarkan ikan, maksudnya, ikan kecil, ya. Kalau Anda misalkan memancing ikan kecil, aku ambil dulu ikan kecil dari kulkas. Ikan kecil itu bisa gede kalau kita rawat tiap hari, dengan cara hanya menaruhnya di kolam dan memberinya makan. Kayak gini contohnya. Nah, jadi setiap kita memberi makan setiap hari, setiap hari ini dikasih makan, maka nanti di beberapa hari kemudian ikannya akan berubah menjadi ikan medium. Tahapannya ada tiga. Dari ikan kecil atau small fish, nanti gede jadi medium fish, begitu pun medium fish nanti akan gede jadi large fish atau ikan besar. Nah, untuk mekanismenya begini. Ikan kecil ini akan berubah jadi ikan sedang, kalau non-stop, kalau dikasih makan, kalau dikasih makan, sampai 10 hari, terhitung 10 hari, mengenai mekanisme memberi makannya kayak gini. Nah, ini aku akan tunjukkan sesuatu. Nah, ini misalnya, aku tadi bilang 10 hari, dan angka patokan awal adalah angka 1. Nah, kalau misalkan diberi makan 10 hari, itu nanti di hari ke-11, kalau non-stop ini, kalau non-stop, nanti ikannya akan berubah menjadi ikan sedang. Begitupun juga, jika ikan sedang, kita kasih makan 10 hari, di hari ke-11nya, dia akan berubah jadi ikan besar. Mengenai pemberian makannya, itu boleh kelang. Maksudnya, misalnya ini contoh kedua, misalkan ada dalam beberapa tanggal, ada tanggal di mana kita lupa atau tidak sempat memberinya makannya, nah, maka itu masih tetap dihitung. Jadi, kayak gini contohnya, nah, yang kuning ini maksudnya yang diberi makan, yang merah itu adalah tidak diberi makan. Nah, misalkan di posisi ini dari tanggal 1, sempat di tanggal 8 tidak diberi makan, 9 dikasih, 10 tidak juga dikasih, 11, 12, maka nanti di hari ke-13 sih, ikannya akan tunggu besar. Kayak gitu, entah itu dari kecil ke sedang, atau dari sedang ke besar. Terus, ada satu hal penting yang harus disampaikan, yaitu, dalam masa perawatan, dalam hal ini, tunggu sebentar, aku tunjukkan dulu. Dalam masa perawatan, dalam hal ini, ikan itu tidak boleh diangkat sama sekali, jadi harus tetap di dalam, harus tetap di dalam kolam. Sekali Anda mengangkat ikan ini, maka perhitungannya akan kembali ke 0. Jadi, harap hati-hati ya. Kalau bisa mengangkat ikan ini, mungkin baiknya ketika ikannya sudah, begitu, sudah banyak ya gitu. Kalau masih 1, 2, atau sampai 5, mending diamkan saja terlebih dahulu. Nah, oke, aku akan membuktikan. Ini misalnya, kalau aku akan memberinya makan 10 hari non-stop, jadi, nanti kita, nanti aku akan skip sampai ke tanggal 11 ya. Eh, 10 lah katakanlah, biar pas 11nya kita bisa lihat sendiri nanti. Oke, aku akan skip dari sekarang. Ya, ini hari ke-10 ya. Ini hari ke-10, artinya aku akan melakukan pemberian makan sekali lagi. Nah, ini pun aku akan melakukan semacam shift state. Untuk, aduh, kocak ini ya, even. Oke, maaf, dilanjutkan lagi. Nah, ini misalnya di hari ke-10. Nah, aku akan membuktikan ya. Kita beri makan. Ini aku shift state dulu, biar tahu. Nah, ini sebelumnya memang dari tanggal 1, belum diangkat ikannya ya. Oke, kayak gitu ya. Ini kalau bisa jangan dilakukan, kalau pengen ikannya gede. Karena sekali diangkat, perhitungannya akan kembali ke 0. Jadi, aku load state lagi. Ini load state nih, posisi memang belum diangkat ya. Dan aku akan kembali ke hari berikutnya. Tunggu sebentar. Oke, kita akan melihat buktinya seperti apa. Ya, seperti yang Anda lihat, ikannya jadi ikan sedang ya. Jadi ikannya jadi ikan sedang. Nah, aku akan mencoba untuk melanjutkan lagi. Dan aku akan membuktikan jika 2 hari tidak diberi makan. Ini dimulai dari tanggal 11. Dan mungkin di tanggal 18, aku akan tidak memberinya makan. Jadi, katakanlah, berarti kalau lewat sehari, berarti harusnya bukan tanggal 21. Malah jadi tanggal 22. Kita akan lihat nanti ya. Sekarang masuk tanggal 18. Dan kali ini aku akan tidak memberinya makan sekali. Tanggal 18 ya, tidak aku beri makan nih. Aku akan skip. Nah, dari sini, nanti tanggal 19 sama 20, aku akan beri makan. Dan aku akan skip langsung ke tanggal 21. Nanti, tunggu sebentar. Oke, sekarang sudah tanggal 21. Harusnya kan sekarang ayamnya, ayam, ikannya sudah jadi ikan besar ya. Tapi kita sempat lewat 1 hari tidak diberi makan. Yaitu pada saat tanggal 18. Aku lah, aduh, coca ini lagi, lagi even. Nah, sekarang sudah tanggal 21. Kita akan lihat, aku akan melakukan safe state. Aku beri makan sebentar. Oke, safe state dulu. Dan aku akan, ah, lihat ya. Harusnya kan ikannya jadi ikan gede. Karena aku lewat 1 hari tidak diberi makan. Maka ikannya masih tetap jadi ikan sedang. Aku akan left state lagi. Dan aku akan langsung ke tanggal berikutnya. Tunggu sebentar. Ya, sekarang sudah tanggal 22. Kita akan lihat sama-sama ya. Safe state. Dan ikan gede. Iya. Jadi, kesimpulan dari cerita ini adalah, ikan. Ikan itu dari ikan kecil. Kalau misalkan dirawat dengan baik, dalam artian, tidak lupa memberinya makan. Tidak lupa memberinya makan. Walaupun pemberian makannya hanya 1 kali doang, nggak harus berkali-kali. Walaupun ikannya 99. Hanya sekali, 1 kali lempar ini doang. Maka kalau non-stop, eh, bukan non-stop. Kalau dilakukan sebanyak 10 kali, atau 10 hari, di hari ke-11, nanti ikannya akan jadi, akan tumbuh besar. Kalau ikan kecil, menjadi ikan sedang. Begitu juga ikan sedang, jadi ikan besar, kayak gitu. Dan ini berlaku kelipatannya. Maksudnya, kalau misalkan ada 10 ikan kecil, 10 ikan kecil, ditaruh di hari yang sama, terus dikasih makan sebanyak 10 kali, atau 10 hari, entah itu non-stop, atau kelang 3 hari, misalkan. Nanti di kali ke-11, atau di hari ke-11, kalau non-stop, kalau non-stop, kalau tidak non-stop, berarti kelang beberapa hari, kayak gitu. Ikannya akan jadi ikan sedang. Nah, begitu juga ikan yang sedang tadi. Kalau kita kasih makan 10 kali, di kali ke-11, jadi ikan gede. Ya, begitu saja kesimpulannya. Aku baru menjelaskan tentang ikan, tumbuh kembangnya ikan ini sekarang, aku akan lanjut ke reproduksi ikan, atau, ya bener, kedengerannya unik, reproduksi ikan. Ikan ini bisa bertambah jumlahnya, ini aku akan kembalikan lagi, ikan jumlahnya akan bisa bertambah, dengan syarat berikut. Pertama, yaitu Anda harus memiliki lebih dari satu ikan di dalam kolam, minimal 2 artinya ya, bisa 2, bisa lebih. Semakin banyak ikannya, nanti di hari ke-10, di hari ke-11, bisa semakin banyak juga ikan yang didapat nanti. Tunggu sebentar. Nah, aku akan mencontohkan ikan besar, sama ikan kecil yang kita taruh. Ini misalnya, ini permisalan. Sama saja soalnya. Yang penting ada, yang penting lebih dari satu ikan dalam satu kolam, artinya 2 paling minimal, dan salah satunya harus ikan besar. Nah, nanti, lakukan hal yang sama. Dalam artian, kita memberinya makan sebanyak 10 kali, atau 10 hari non-stop. Harus non-stop sih, bisa kelang-kelang, yang sesanggup Anda, kalau lagi nggak ada makanan ikannya, ya sudah, lewat dulu satu hari atau dua hari, kayak gitu. Yang penting, ketika di kali ke-11, masuk ke hari ke-11, diberi makannya, nanti dia akan, selain ikan kecil yang bertumbuh, kembang, ikan besarnya akan mereproduksi lagi, dan jumlah ikannya akan bertambah. Nah, aku akan skip sampai ke hari ke-10, nanti, dan ini akan aku, dan di setiap aku skipnya, aku akan memberinya makan non-stop, jadi nanti, dari ke-10, pas hari ke-11, kita akan hitung jumlah ikannya nanti. Tunggu sebentar. Ini hari ke-10, seperti yang aku bilang, ini percontohannya, dua ini adalah ikan besar satu, ikan kecil satu. Nah, aku akan memberinya makan, dan coba aku melakukan shift state. Misal, karena aku mau membuktikan ke Anda dulu, nah, ikan besar, sama ikan kecil ya, artinya nanti di hari ke-11, ikan kecilnya berubah ikan besar, dan ikan besarnya akan menghasilkan, beberapa anak. Dan ini aku akan load state lagi, aku akan load state lagi, supaya ikannya tetap di sini, dalam artian, state-nya dalam keadaan belum diangkat sama sekali ya, dan aku akan skip ke hari ke-11. Oke, ini hari ke-11, dan kita akan lihat sama-sama, dari dua jadi empat, padahal kan, posisinya tadi, ikan gede satu, ikan kecil satu kan, tapi yang penting, kalau lebih dari satu ikan, ikan besar yang nanti akan, melahirkan anak-anak ikan, dan di posisi ini, aku akan melakukan set state, ini ikan yang tadi, melahirkan satu beberapa anak, ini yang tadinya, ikan kecil yang kita kasih, dan kita taruh di hari pertama, dan ini adalah anak-anak ikannya, jadi ada empat ikan sekarang ya, nah mengenai angka, angka penambahan jumlah, ini random, maksudnya, maksudnya random, kadang-kadang bisa bertambah sebanyak 4, kadang-kadang bisa bertambah hanya seba, eh sorry, bertambahnya itu bisa bertambah 1, entah bertambah 2, kadang-kadang maksimal sampai bertambah 4, ini random, aku tidak bisa menyajikan angka yang pastinya, karena aku sudah melakukan shift tape kali-kali, ya shift tape kali-kali, dan ya seperti yang dilihat, kayak gitu contohnya, dan nah sekarang gini aja deh, aku sudah menyiapkan beberapa shift tape, nah di shift tape yang kedua, eh aku mulai dari sini dulu, nah di shift tape yang kedua, nah ini, ini shift tape yang kedua, aku akan menyajikan 5 ikan gede, ini 5 ikan besar semua ya, dan ini hari ke-10, di posisi ini aku non-stop sudah membelinya makan, artinya di tanggal 11 akan ada penambahan jumlah, kita akan lihat sama-sama, bertambah jadi 14, kocak gak tuh, jadi dari 5 menambah-nambah jadi 14, memang kalau aku akui, kalau aku akui nih, semakin banyak ikan yang ditaruh di dalam kolam, semakin banyak ikan yang ditaruh di dalam kolam, penambahan jumlahnya itu akan lebih banyak, untuk satu ikannya ringnya antara 1 sampai 4, dan ini dari 5 jadi 14, berarti bertambah 9, ya bertambah 9 ikan, kocak gak tuh, aku gak bisa nyajikan angka pastinya, pokoknya kalau semakin banyak ikan yang dikasih, penambahannya itu akan signifikan, cuman, nah ini masih di setet yang sama ya, aku akan mengulangi sekali lagi, seperti yang kubilang, angka penambahannya itu random, aku gak bisa ngasih angka pastinya, ini li, waduh 15 sekarang, kocak, itu sekali lagi, itu kasih, 13 ya, 13, kadang-kadang bertambahnya sedikit kok, kadang-kadang dari 5, dia jadi, ya kata-kala sekitar 10, kayak gitu kan, jadi bertambah hanya 5, lebih-lebih kayak 2 kali lipat gitu, tapi udah seperti yang tadi dilihat, bertambahnya bisa sampai 15 dari 5 ikan, 5 malah jadi 15, waduh, masing-masing 3, masing-masing ngasilkan 3 anak, ya masing-masing ikannya kayak gitu kan, dan ini percobaan berikutnya, tunggu sebentar, ini 9 ikan gede, dan kita lihat di hari ke sebelasnya, akan bertambah sebanyak apa, wuh, dari 9 jadi 19, dikitnya 10 lah juga tambahnya, sekali lagi lah, sekali lagi lah, ini 9 ikan, 9 ikan, kita lihat hari berikutnya, ini 9, 18, malah jadi dikit ya, tambah dikit, pokoknya random, angka penambahannya itu random, aku gak bisa ngasih tau, sepastinya, pokoknya, ya sudah, main gini aja deh, kalau mau, nanti aku akan kasih, kesimpulan di belakangnya, nah sekarang, ini percobaan berikutnya, ini sebanyak 25 ikan, 25 ikan, dan kita akan lihat, penambahannya sebesar apa, di hari ke sebelas, udah di 40, 40, 25, ditambah 15 ikan dong, jadi 40, kita coba lagi, sekali lagi, kalau masih ading bingung, jelas ya, 25 ikan ini, aku taruh di hari ke satu, dan sekarang sudah hari ke 10, kita lihat di hari ke sebelas, akan jadi seperti apa nantinya, 35 ikan, oke, random, jadinya bertambahannya 10, sekali lagi, kita akan lihat, oh sekali lagi lah, kita lihat sekali lagi, 39, ya, memang random ya, pertambahannya berarti, tidak bisa, tidak bisa kita perkirakan, ini akan menjadi, percobaan paling terakhir, ini 50 ikan, yang aku taruh di tanggal 1, 50 ikan sekaligus, aku taruh di tanggal 1, 50 ikan besar, besar semua loh, padahal, dan kita akan lihat, di hari ke sebelas, dalam hal ini, sudah berlalu 10 hari ya, aku diberi makan non stop ya, bertambah 8 doang, cuman, tadinya 50 ikan loh, kita pikir bakal jadi 70, atau jadi 80, ternyata enggak, pokoknya angkanya itu random, kita lihat sekali lagi, jadi 57, waduh, kenapa saya tidak beruntung, soalnya di luar record, aku pernah mendapat sampai 64, dari 50 bertambah, jadi 64, paling banyak, nah ini 60, sekali lagi lah, berkali-kali lah, aku akan mencoba, ini mukanya terakhir aja lah, karena kita sudah mendapatkan, semacam kesimpulan, ya 60, jadi begini, kesimpulannya, untuk masalah reproduksi ikan, atau penambah jumlah ikan, ikan itu nanti akan bertambah, kalau misalkan 2 ikan, dia bertambahnya maksimal 4, maksimalnya 4 gitu kan, cuman memasuki angka 10 ikan, yang ada di kolam, nanti penambahannya, paling-paling maksimal, sampai 10 tambah 15, paling maksimal itu, jadinya 25, kayak gitu, dan memang angkanya terbatas, sampai di situ doang, jadi kalau sudah mencapai, angka 20 ikan, itu bukan bertambah jadi 40, tetap paling-paling kencang, paling normalnya, relatif bertambah 10 doang, sampai 15 lah itu, 15 pun angka yang langka, jadi di menit-menit awal, 5 ikan malah bertambah jadi 15, memang, sekali lagi aku bilang, reproduksi ikan di harga semuanya, random, tidak bisa, tidak signifikan, angka yang dimunculkan, tapi, kalau melakukan trik ini, berarti kita bisa panen ikan, terus-menerus kan, mengenai harga ikan, kalau aku kasih tunjuk di situs, atau sudah usah kasih tunjuk lah, nanti aku akan kasih gambarnya, ikan itu, kalau misalkan ikan kecil, Anda jual, itu harganya 50 gold, 50, ikan medium, ikan sedang, itu harganya 120, dan ikan besar, itu harganya sekitar 200, jadi, kalau aku bisa kasih saran, kalau Anda ingin menambah jumlah penghasilan, dari sisi menjual ikan, Anda boleh, ternak ikan, dan kalau aku boleh saran, di angka ke, di angka ke, ini, angka ke, 20-an, Anda boleh mencoba, untuk melakukan panen ikan, tapi kalau aku boleh saran, kalau mas, kalau bisa, pertahankan sampai angka 50, kenapa? Untuk memunculkan event, mendapatkan fishing pole, kayak gitu, jadi, iya, fishing pole, untuk, untuk, kemungkinan mendapatkan ikan legendaris, yang lebih besar kan, pancingan legendaris, yang harus diambil, yang harus dipunyai kan, dan untuk syaratnya, harus ada sekitar 50 ikan, di kolam ikan, kayak gitu, jadi, artinya, sebaik-baiknya, panen ikan, itu boleh dilakukan, ketika, sudah selesai, dapat pancingan legendaris saja, pancingan, pancingan yang fishing pole aja, gitu kan, jadi, kalau sudah dapat fishing pole, boleh itu dilakukan, karena ikan, dalam artian, ya, lakukan pemberian makan, lakukan pemberian makan, kalau bisa, non-stop, kalau bisa, biar, 10 hari, misalkan tanggal 1, misalkan tanggal 1, Anda, memberi makan, lalu, nanti, dan memberi makannya non-stop, nantinya, di tanggal 11, ikan kecilnya, berubah jadi ikan sedang, ikan sedangnya, berubah jadi ikan besar, dan ikan besarnya, bisa Anda panen, kayak gitu, cuman, kalau bisa, usahakan, sisahin, kalau bisa, jangan langsung panen banyak lah, katakanlah, jualnya paling-paling kenceng, 5 lah, 5 ikan, jadi, memang sih, aneh sih, ngambilnya cuma 5 ikan, terus dijual, paling-paling dapat 1000 gold, jadilah, daripada hitung-hitung, nambah penghasilan, atau, atau juga, ini untuk memicu event, andaikan kalau Anda, menjual ikan 200, 200, 200 ikan, tapi 200 ikannya, dijualnya satu-satu, bukan ditaruh di kotak, di kotak penjual, apa tuh, di keranjang, terus ditaruh di, di riset, apa tuh, di bin, maksudnya, menjual ikannya, kusahankan satu-satu aja, agar, ketika, penjualan ikannya, mencapai angka 200, Anda bisa mendapatkan ikan legendaris juga, gitu, aku udah bisa menjelaskan pembahasan tentang ikan legendaris, karena itu di luar topik dari tim ini, yang aku jelaskan tentang, tumbuh kembangnya ikan, dan reproduksi ikan itu sendiri, dengan cara, kalau aku kasih kesimpulan sederhana, kasihlah makan 10 hari, 10 kali, nanti di kali ke sebelasnya, ikan kecil berubah jadi ikan sedang, ikan sedangnya berubah jadi ikan besar, ikan besarnya, akan, ini, bereproduksi, atau, melahir, apa tuh, menambah jumlah ikannya, entah itu melahirkan, atau, berganda berapa kali, aku gak bisa kasih tau sih, bingung soalnya, soalnya seperti yang Anda lihat ya, tadinya ikan kecil dengan ikan besar, ditaruh dalam satu wadah, eh di hari sebelas, ikan kecil satu, berubah jadi ikan sedang, justru ikan besarnya malah melahirkan anak, melahirkan atau betul lor, aku bingung mau jelaskannya, yang menjelaskan seperti itulah, oke, sorry kalau ngomongnya agak belibat-belibat, aku juga, aku nih ngomongnya nih, gak ada teksnya, gak ada teks, jadi, langsung terpikir ide yang ngomong, aku harap Anda bisa mengerti apa yang saya sampaikan, oh iya, ada satu hal lagi yang lupa saya sampaikan, yaitu, hal tadi, itu hanya bisa Anda lakukan di tiga musim selain musim, tiga musim lainnya, kalau di musim dingin, jelas hal ini tidak akan bisa Anda lakukan, lantaran, kolam ikannya beku, dan Anda tidak bisa memberinya makan, jadi memang, kalau, kalau, sudah kayak di musim dingin, gak ada yang bisa Anda lakukan, Anda terpaksa menunggu sampai kolamnya, kolamnya mencair, dan pemberian makan bisa dilakukan kembali, kayak gitu, ya oke lah, aku raso kayak gitu dulu, kayak gitu dulu penjelasannya, oke untuk video, sampai disini dulu, and I will see you in the next video, see ya, false, see you next time, selesai, Terima kasih.